Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan pecinta makanan Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep, yaitu resep membuat kue serapi santan bagaimana cara membuat resep kue serapi santan untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya bahan-bahan untuk membuat adonan kue serapi antara lain tepung beras, untuk tepung beras 1,5 kg kemudian kelapa 1 butir kemudian garam secukupnya kemudian kita buat bubur bubur ini kita rebus seperti ini, yaitu kita rebus untuk membuat buburnya sedikit saja pada air yang sudah dikidihkan kemudian kita buat bubur ini untuk membuat campuran adonan kemudian kita aduk kemudian bubur yang sudah matang kita diamkan sampai dingin bubur ini terdiri dari air yang sudah mendidih kemudian tepung beras sedikit saja kemudian kita buat bubur seperti ini ini nanti digunakan untuk sampuran adonan kue serapi dan ini bisa dilihat untuk buburnya sudah matang jadi air yang ditidihkan kemudian ditambahkan dengan tepung beras kemudian jadi seperti ini ini sudah jadi bubur kemudian tinggal kita campurkan pada adonan kemudian kita campurkan pada adonan kue serapi kemudian saya sudah mencinta makanan Nusantara selanjutnya adalah kelapa kita tarut kita tarut langsung saya tadi ini akan kita gunakan makanan Nusantara untuk mempersifat kita menginaskan parut mungkin tapi kali ini saya menggunakan paru siar mengurang kita juga menggunakan kita perlu diingat kita juga menggunakan paru siar mengurang tapi kita juga menggunakan paru siar mengurang maka untuk kelapanya satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati air selamat menikmati dan kita ambil selamat menikmati adonan selamat menikmati ampas kelapa selamat menikmati 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 Aduk seperti ini agar tercampur merata Ini adalah adonan untuk membuat kue serapi santan Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah kue serapi yang sudah matang Kemudian setelah kue serapi sudah matang Selanjutnya tinggal kita buat santan Untuk santan kita tambahkan dengan garam secukupnya Kemudian kita rebus Kemudian agar santan tidak pecah Kemudian agar santan tidak pecah kita aduk santan tersebut sampai matang Kemudian setelah kue serapi sudah matang Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton